SU pria berusia 28 tahun warga Kelurahan Bentiring, Permai, Kota Bengkulu dan pemilik konter di Sungai Hitam, Kota Bengkulu ini ditangkap tim Buayu Muaro Polsek Muara Bangkahulu Jumat malam. SU yang ternyata adalah residivis kasus narkoba ini ditangkap karena kasus pencurian. Kanditra Skrim Polsek Muara Bangkahulu Ibda Widodo mengatakan, dalam melancarkan aksinya itu tersangka SU terlebih dahulu memantau situasi rumah korban Marcelino di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Beringin Raya. Dan saat korban sedang tidur barulah pelaku masuk rumah korban dengan cara menyelinap melalui atap yang memang belum terpasang pelapon. Tersangka yang beraksi seorang diri itu menggasak laptop dan handphone korban. Ibda Widodo mengatakan dari pemeriksaan sementara uang hasil penjualan barang curian tersangka ini digunakannya untuk membeli narkoba dan berbain judi online jenis slot. Kami dengan tim melakukan penyelidikan, kami di backup atau kami koordinasi dengan tim Bintek di Reskrim Pola Bangkulu dan narkoba Pola Bangkulu. Jadi kami koordinasi karena diduga beliau ini seperti jaringan, subhan ini, sudah residivis juga. Kemudian langsung dipimpin oleh Bapak Kaposek Muara Bangkahulu. Kami melakukan penangkapan sekitar korban tidur dalam rumah pelaku, jadi dalam rumah itu sedang tidur. Sedang tidur dari malam jadiannya. Kemudian dia lewat dari pelapon. Dari pelapon, terus mengambil laptop, laptop di merk dan handphone merk Vivo seri F23i. Informasinya salah satu uang yang bisa di penjualan digunakan untuk judi slot juga? Kalau dari keterangan pelaku sama SB ini, dia untuk judi slot. Pelaku yang sudah diambankan bersama barang bukti ini terancam dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana penjara 7 tahun. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.